Intro Salam Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua pasti sehat dan luar biasa. Minggu ini kita jumpa kembali di Khotba Minggu bersama Bok Suwili. Dan tema Khotba Minggu ini adalah mencari domba Allah yang hilang. Bagi kita, kata domba dan gembala itu sudah tidak asing lagi. Saat saya mencoba merenungkan firman Tuhan soal hubungan antara domba dan gembala ini, saya menemukan sebuah cerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai seorang gembala. Menurut pria ini, domba adalah hewan yang bodoh. Sebab mereka hanya makan apa yang ada di depan mereka. Saat semua rumput yang ada di depan mereka sudah habis. Bukannya cari rumputan lain, mereka justru akan memakan tanah yang ada di depannya. Nah lewat cerita ini, kita pasti langsung berpikir, kok bisa sih? Kita ini diibaratkan sebagai seekor domba. Hmm, gimana ya? Oke, domba itu memang memerlukan gembala untuk bertahan hidup. Karenanya, ia perlu gembala yang mau peduli. Gembala yang penuh kasih dan perhatian. Bukan gembala yang sembarangan. Kalau berada pada pengawasan gembala yang salah, bisa-bisa domba itu mati kelaparan atau diburu oleh hewan buas lain. Domba merupakan hewan yang butuh perhatian dan tuntunan yang lemah-lembut. Domba butuh tuntunan dari gembala untuk bisa menikmati rumput yang segar dan tempat yang aman untuk beristirahat. Baiklah, sekarang kita lihat bersama-sama dasar firman Tuhannya. Di Markus 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dari ayat ini, kita bisa lihat betapa Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Lalu Tuhan pada waktu itu nih, Tuhan melihat orang-orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, domba yang tidak punya gembala seperti apa yang saya jelaskan tadi, mereka tidak akan menemukan makanan dan minuman. Bahkan apa saja yang ada di depan mereka, mereka bakal makan. Bagaimana kalau mereka sesat? Nah, disitulah Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan ingin memberkati dan mengajar banyak hal kepada mereka. Tuhan tergerak hatinya oleh karena belas kasihannya Tuhan. Sudara, belajar dari hubungan antara domba dan gembala. Ayo, kita renungkan tiga hal ini. Yang pertama, kita harus menyadari siapa diri kita. Menyadari posisi kita adalah langkah awal untuk berubah. Masih ingat? Tentang manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana reaksi Tuhan? Tuhan memanggil manusia dan bertanya, Dimanakah engkau? Saat kita tahu diri kita, kita menyadari posisi kita, maka kita tahu kalau ada yang salah dalam kehidupan kita, maka saat itu juga bisa menjadi sebuah pertanda kalau kita sudah siap untuk diubahkan menjadi orang yang lebih baik. Sehingga kita bisa hidup di dalam sebuah pertobatan. Boleh katakan amin. Yang kedua, Jadilah domba yang mengambil satu langkah berbeda. Ketika seekor domba tersesat, maka ia kehilangan seluruh kawanan dan gembalanya. Ia hanya bisa mengembik, seakan-akan memanggil gembala tersebut untuk mendatanginya. Nah, domba itu berusaha untuk memberitahu gembala di mana posisinya, sehingga ia bisa diselamatkan dan kembali dalam tempat yang tepat. Ini yang kedua. Yang ketiga, domba yang menemukan kawanannya. Kekristenan memang tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin. Namun sepanjang perjalanan kita bersama Tuhan itu, pasti ada mereka yang akan menemani kita. Ingat, kita tidak sendiri. Mereka akan menjadikan kita kuat. Ada sahabat kita di dalam Kristus. Ada orang-orang, ada teman-teman sepelayanan, ada rekan sekerja, ada gembala, ada orang-orang yang siap mentoring kita, siap bersama-sama dengan kita, lakukan banyak hal bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin. Nah, orang-orang ini, mereka-mereka inilah yang akan menjadikan kita kuat, yang akan memberikan kita banyak pelajaran, dan dari mereka pula lah, buah-buah kita akan terasa. So, bertemu dengan orang-orang dengan satu visi, bisa menjadi salah satu cara untuk kita berubah ke depannya. Sebab kita ini, tidak ada yang kebal dari dosa. Bisa saja, suatu hari nanti, kita akan kembali tersesat. Untuk itu, hadiahi diri sendiri dengan orang-orang yang tepat, katakan amin. Sebab bersama mereka, kita akan dikuatkan, sekaligus hadir, untuk menjadi berkat buat mereka, ada amin. Dari domba ini, kita bisa belajar banyak hal, namun satu hal yang pasti adalah, untuk segera kembali kepada sang gembala, kalau kita sedang tersesat, katakan amin. Jangan biarkan kita jadi domba yang tersesat. Karena di luar sana, ada banyak hewan muas, yang bisa memangsa kita, dan membuat kita jadi semakin jauh, dari sang gembala yang benar itu. Nah, setelah kita mengerti, antara hubungan domba dengan gembala, maka sekarang kita akan bahas tentang, mencari domba Allah yang hilang itu. Kita bahas yuk, kita bersama-sama, Lukas 15 ayat ketiga sampai tujuh. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu, yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersuka citalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu, telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada suka cita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada suka cita, karena 99 orang benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara Perikop dari air firman, Tuhan yang barusan kita baca ini, berbicara tentang perumpamaan yang cukup populer sekali, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, perumpamaan yang ditampilkan Lukas pada hari ini, merupakan perumpamaan yang menjadi fenomena kehidupan konkret. Seorang gembala akan begitu kehilangan, jika salah satu dari dombanya itu hilang. Meskipun ia masih mempunyai 99 ekor yang lain. Secara umum, seorang gembala pasti akan mencari yang hilang itu, daripada menunggu yang 99 yang tidak hilang itu. Bandingannya begini, 1 dibanding 99. Namun, justru yang satu itulah yang menjadi perhatian pada saat itu. Harapan, kecemasan, dan sekaligus sumber kegembiraan tertumpu pada yang hanya satu itu. Wow! Nah, dalam konteks ini, 1 merupakan bilangan yang kecil. Benar ya? Namun, tidak bisa begitu saja dengan mudah mengatakan hanya satu. Justru, yang satu itulah menjadi fokus refleksi dari apa yang diajarkan Yesus. Pertanyaannya, apakah yang 99 itu menjadi tidak berarti? Ada kesan demikian memang ya. Tapi, tidaklah begitu pemaknaan yang lebih jauh. Artinya bagi Tuhan semuanya penting. Tapi, Tuhan ingin menemukan satu ekor itu hilang. Yang 99 ekor tetap menjadi begitu berharga, dan tidak diharapkan untuk menghilang. Namun, pada konteks ini, yang satulah yang didahulukan karena itulah sumber masalah bagi sang gembala. 99 ekor lainnya dalam kondisi aman. Ditinggal untuk mencari yang satu tidak akan membuat masalah. Maka dari itu, yang satu itulah yang perlu menjadi perhatian. Katakan amin, kehilangan merupakan situasi yang tidak mudah begitu saja diterima dengan sepenuh hati. Kehilangan seringkali membawa dampak pada keadaan seperti tanpa harapan. Ada sesuatu yang berkurang. Namun, apabila yang hilang itu kemudian ditemukan melalui proses pencarian, maka kebahagiaan yang lebih besar menanti di ujung jalan sana. Amin. Kebahagiaan itulah yang kemudian layak untuk dibagikan kepada orang lain. Atau orang lain kemudian menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Maka orang lain diundang untuk merasakan kebahagiaan itu. Sedara, kebahagiaan seperti itulah yang dicari banyak orang. Sekecil apapun bentuk kehilangan kita akan membawa pada kesedihan. Namun, sekecil apapun penemuan yang kita dapat membawa pada sukacita yang luar biasa. Dan sumber sukacita itu terletak di dalam hati. Lihat, Kasih yang Yesus ajarkan mempunyai relasi yang erat dengan hati. Kasih yang tulus dan total berasal dari hati. Entah kasih kepada Tuhan Allah maupun kasih kepada sesama. Tanpa disertai dengan hati, maka kasih itu menjadi hanya sekedar senang. Jadi ukurannya senang, maka tidak akan ada terjadi relasi yang lebih dalam. Seorang gembala pasti akan lebih senang dengan yang 99 ekor. Namun, karena ia mempunyai relasi hati yang mendalam dengan apa yang dimilikinya, maka seekor domba pun menjadi sumber kegembiraan yang mendalam baginya. Kehilangan satu ekor sama dengan kehilangan 100 ekor. Maka itu, ia berusaha mencari yang seekor sampai ketemu dan dibawa pulang. Sudara, kita sudah belajar bahwa Allah mengerahkan seluruh upayanya untuk mencari orang-orang yang terhilang dan sangat bersuka cita ketika mereka ditemukan. Biarlah ini menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup dan melakukan pelayanan kepada Tuhan di semua bidang kehidupan. Kita teladani apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dulunya, kita semua adalah domba yang sesat. Sampai Kristus datang menyelamatkan dia. Dia adalah gembala kita yang luar biasa. Katakan amin. Baik, Sudara. Kiranya kerinduan Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan domba Allah yang terhilang ini juga menjadi kerinduan kita bersama-sama. Sehingga kita menjadi orang Kristen dan gereja yang giat dalam melakukan penginjilan. Dan jika di dalam komunitas atau jemaat di gereja yang hilang, ayo kita temukan kembali mereka seperti apa yang kita pelajari hari ini. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk temukan domba Allah yang hilang tersebut kembali. Katakan amin. Percayalah, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk hidup dan menjadi saksi baginya. Karena Yesus pernah berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Yang percaya dan setuju bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dan doa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkatmu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dan merenungkannya. Bapak kami belajar untuk bersama-sama mengerti antara domba dan gembala punya hubungan hati yang begitu erat ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya gembala yang baik yang mengajarkan kami. Kalau ada satu ekor domba yang hilang, maka gembala ini akan mencari dan menemukannya. Dan ketika menemukannya, maka itu menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Tuhan terima kasih kami bersyukur. Kami punya gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus. Maka pada hari ini Tuhan, mari engkau berbicara kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Berbicara lah Tuhan kepada orang tua, ayah, ibu. Agar mereka mengerti buat setiap pengerja di setiap gereja, dimanapun mereka berada. Agar hari ini kami mau belajar meneladani apa yang Yesus ajarkan untuk bersama-sama kami mau menjadi gembala yang baik itu Tuhan. Kami mau bersama-sama bertanggung jawab untuk melakukan penginjilan sampai setiap lutut berturun, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Selamatkan kami semua ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Penta Kosta ketiga boleh terus terjadi ya Tuhan. Sampai Yesus datang kalian kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku Engkau menurapi kepalaku dengan minyak baru Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus Ku tinggikan namamu di atas segalanya Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus Ku tinggikan namamu di atas segalanya Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau